Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang tidak berkepentingan boleh dimatikan dulu suaranya Agar kondisi pembelajaran kita yang tidak berkepentingan Dibiasakan tangannya untuk memencet tombol mood dan unmute Kita lanjutkan sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah tes, free tes Nama diri nanti bapak kick nanti Oke bapak bapak taruh ke waiting room Biarin aja Dibilangin Nanti pokoknya biasakan kalian kalau misalnya ada zoom Itu di mute ya Di mute Jangan sampai suara-suara yang gak jelas itu masuk Jika vionilla Jika vionilla sudah Sudah di absent Itu gara-gara Sedikit pengantar Nah di pertemuan kemarin kita sudah melakukan free tes mengaji Sudah bapak rekap Hasilnya bukan nilainya Ini baru hasilnya Nanti kita akan lihat perkembangan pada saat dia tes mengaji di akhir pertemuan Untuk itu akan bapak tampilkan hasil dari tes mengaji kalian Ini bukan akhir dari segalanya Tapi dari sini kita belajar Oh bahwasannya kita itu sebenarnya masih kurang loh Nah itu kira-kira Bapak akan share screen Berkaitan dengan hal tersebut Semoga ini bisa terlihat di sana Terlihat ya Terlihat jelas Ini bapak bikin warna seperti lampu lalu lintas ini Merah, kuning, hijau Kalau merah ini berarti hati-hati Ada kemarin dua orang yang mengaku bahwasannya dia masih ikro Nah masih ikro ini Pokoknya nomor satu ini masuk kepada kategori tamhid Tidak lancar, kacau, huruf, dan tajwid Masih banyak terbata-bata Cara membaca Hari ini kemudian Rio, Dia, Dewa, Yoti, Jaslin, Widia, Muhammad, Reski, dan Ismail Hamdi Yang kemarin mengaku ikro ini ada dua Dewa Saka dan Ismail Hamdi Itu akan lebih dipertekankan pada Pada intensif BTA ini Tapi tidak untuk kemungkinan yang lain juga akan sama-sama belajar disini Disini kita bukan sama-sama pintar Tapi disini kita saling belajar Saling memperbaiki bacaan kita Semoga ada perbaikan Kualitas bacaan Kemudian masuk kepada kategori kedua Ini warna kuning Hati-hati disini panjang pendek Kita belum masuk ke tajwid Kayak apa itu Kayak Idoom Kemudian juga Iklab Kol-kolah itu belum masuk ke sana Ini baru Terkait panjang pendek Nomor dua ini kategori Dari Cikafinolia sampai Anissa Dewi Amanda Ini kalian yang memasuki ke kategori rawan Kuning Kalau tidak diperbaiki Nanti uinnya tidak mengonjol disitu Itu kira-kira Kemudian yang Bapak kira sudah Sudah bagus bacaannya Panjang pendek sudah pas Ini ada berapa orang disini Ada 9 orang Ada 10 Ada 10 orang Ruang lebih Dari Nadila Boneta sampai Tarisang Ada dua orang yang belum setoran Hernando dan Viola Ditunggu videonya Jadi gak usah Gak usah bikin link zoom lagi Kita cukup kirim video aja di WA Itu kira-kira ya Hasil untuk pre-testnya Semoga itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua Kita bersama-sama untuk memperbaiki bacaan kita Ya kan Ada pertanyaan mungkin sejauh ini Seputar penilaian pre-test Silahkan Jika ada keberatan Mungkin mau ditest ulang Tidak puas Nunggu Apakah setuju dengan penilaian ini Silahkan bersuara Gak apa-apa Yang setuju sama enggak Sebelum kita lanjut masuk ke panteri Berarti setuju Setuju ya Baik setuju Berarti Jumur selama-laman Jawab iya atau tidak Itu kira-kira Kemudian Ada pemateri kita pada kali ini Berkaitan dengan Pengenalan huruf Dan juga Cara membaca Atau makhut Nah tapi sebelumnya Apakah kalian sudah mencari tahu Materi tersebut Coba siapa yang sudah mencari tahu Baca-baca juga Jangan-jangan kalian ini Hanya Langsung On On the spot Belajar Pada saat itu sudah belajar Gak ada prepar Sebelumnya Gimana Apakah ada sudah mencari tahu dulu Kuruk-kuruk yang tadi Kayaknya terlalu sibuk Kalian sampai lupa Untuk Belajar Sebelumnya Sudah bisa dipahami Sekarang kita akan masuk langsung Kepada materi Berkaitan dengan Huruf-huruf Nanti akan dapat tes Membacanya Kepada Teman kalian Yang memasuki Kategori pertama Baik Disini sudah terlihat Coba kita Kita coba pertemuan ketika Nah Ini mengulang lagi Mengulang ikrok lagi Sebenarnya Kita mengulang ikrok Ya kan Bagaimana cara kita Pengucapan Papas tersebut Atau huruf-huruf hijayah Oleh karena itu Bapak ingin Mendengar Pengucapan dari Yang belum selesai ikrok Dewa Saka Silahkan Dibaca Huruf hijayah Dewa Saka Mana Dewa Saka Silahkan Silahkan Itu Yang di Screen ya Pak Ya langsung Dari awal sampai akhir Itu yang di screen Belum Buka Pak Share sekiannya Pak Apa Apanya Belum Sudah Masa gak kelihatan Ini file Gak ada disitu Gak ada Pak Nah ini kelihatan 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 Pak Oke Coba baca Itu huruf hijayah Awas Kalau gak Ngenal ini Silahkan Dewa Saka Dua Abata Sabja Aho Daza Roza Sasin Sodot Roza Sin 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 Gan Pak Kok Lam Nim Nim Nun Wawiyah 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 Padahal disini Belum ada Harokatnya Ini baru Huruf gundul Itu sudah ada Kelunya di bawah Cara baca Masa kalah Sama anak TK Cara baca Coba Dipraktekan Si Ismail Hamdi Coba Cara baca Silahkan Alib Ba Ta Saja Ha Hoda Zaho Zasa Sya Do Do Doto Zo Ah Ropa Kola Lam Lam Mana Wah Hoda Ya Oke Sudah pernah belajar Turutan Tidak pernah Ya Tidak pernah Turutan Tidak Belajar turutan Tidak pernah Pak Apa Aku Gugup 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 Masa Baca ini Aja Gu Grogi Pak Kenapa yang ngerol gitu Pak? Berarti jarang ngaji Kenapa gak ngaji lagi? Tidak Pak, lah mulai sih Pak Belajar ngaji lagi Pak Nah, kapan mulai ngaji nih Pak? Lah, lah mulai Tiga bulanan Pak Lah nak nyentuh gitu Pak Lah nak Tamari kok enam Semenjak kita Pertemuan intensif Gak ngaji lagi? Masih Pak Ngaji apa? Tapi pas dengan gurunya Pak ngaji Jadi gak taku Pak Terus sekarang gak ngaji lagi? Ngaji Pak Sama siapa? Sudah Maghrib Sama itu, sama Bapak Mikro berapa sudah? Mikro enam Pak Mikro enam Oke, coba baca Hari ini Sava Atila Ada orangnya? Ada Pak Silahkan dibaca Oke, seperti itu Seperti itu cara bacanya Ismail dan juga Dewa Saka Jadi bedakan antara huruf Hijaiyah, huruf gundul Dengan huruf yang sudah berharokat Kalau huruf sudah berharokat Kalau misalnya kita dulu Zaman si mbah Si ibu bapak kita Mereka sebelum memasuki Ikro satu Dia harus belajar turutan dulu Nah ini asal-muasalnya Ikro itu dari turutan dulu Misalnya Ali di atas A Misalnya A Ali di bawah Sebagai macam Ada harokat Padahal Kasro Dan domba Tapi kalau untuk ini Ini baru namanya huruf hijaiyah Huruf-huruf hijaiyah Kita harus membaca itu Nah itu kira-kira cara membaca Ini belum ada Nah kemudian Selanjutnya kita akan Masuk kepada Materi selanjutnya Yakni Nah Sekarang aku akan share stream dulu Disini bapak bukan menggurui Tapi disini kita sama-sama belajar Karena bapak juga bukan ustad Bapak juga pernah ngaji Setidaknya disini kita akan Mendiskusikan berkaitan dengan Dasar-dasar dalam membaca Al-Quran Jadi jangan Jangan kalian Apa ya Bilang Oh bapak ini Kayaknya serasa Bapak juga belajar Sama-sama belajar Selanjutnya ini Kalau terlihat disitu Harus beda jelas antar huruf Pemula latih baca ini Agar lancar baca dan bedakan Nah ini Terlihat disitu ya Kita akan belajar ini Cara Pengucapan Kadangkala Kita bilang Kalau membaca Al-Quran Baik itu Ikro juga sama sebenarnya ikro Karena sebenarnya kan Cara membaca Dari dia Pengenalan huruf-huruf Kemudian juga dari dia Kombinasi Harokat Padha Kasro Doma Kemudian juga dari dia Kombinasi cara menyambungkan Sampai penggalan-penggalan Yang ada di Al-Quran Dari pada ikro lima dan enam Ini kita akan pelajari Bagaimana cara pengucapan Kalau misalnya Bahasa Arab Bahasa Inggris Misalnya bahasa Inggris Dia ada namanya Beberapa Tulisan Yang dia itu Sebenarnya Cara bacanya itu beda Tapi hampir sama Sama seperti hanya Bentar Kayak Kayak ini Nah Ini Tapi pengucapannya beda Kemudian juga Kalian juga pernah lah Belajar Bahasa Inggris Dasar-dasar seperti ini Nanti kalian akan belajar Pada guru intensif kalian Bahasa Inggris Ini beberapa Beberapa Kata Sebenarnya itu hampir Sama Mengucapan Tapi ada yang berbeda Sama seperti hanya Bahasa Al-Quran Kita salah membaca Kemungkinan juga Salah arti Nanti jangan sampai Satu Nah itu kira-kira Kemudian ini cara Membaca Dari Baru ini sudah ada Haro kebati Sasah Kalau orang biasa Ngomong ini Sasah Bahasa sebenarnya Bagaimana beda Cara membaca Coba Pak Akan Tes Karena disini sudah ada Recapannya Nadila Boneta Coba Nadila Boneta Apakah ada Ada Pak Silahkan baca Yang warna merah Di samping Samping kanan Samping kanan Sashah Saso Oke Sudah-sudah Sebelah kanan aja Kita pelan-pelan Belajar Itu Kemudian Yang difokuskan Kesin dulu ya Kita satu dulu Yang atas Baik lanjut Lanjut Agung Agung Dwi Sugara Coba Agung Silahkan Yang kanan tadi Pak Apa Yang kanan tadi Yang ini Lihat-lihat Di layar itu lihat Nah ini Pak Centang Silahkan Kop Kap Gak kelihatan Pak disitu Ada Centang Mana merah Oh Sa Sa Coba Sa 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 So Satu aja Fokus Minum aqua dulu Fokus 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 Gak usah gugur Ini Ini belum Ujian belum Baru belajar Ini loh Yang maksud Itu Yang lain juga Lihat ya Perhatikan juga Temannya Ini Kita Cara baca Yang pertamanya Nah Ini loh Kita Patenkan dulu Nah itu Terlihat kan Nah coba Dibaca Sa Sa Coba Nanti ya Menurut Agung Agung Dengar Agung Rasakan Beda Apa Sama Cara Membaca Yang Agung Ucapkan Tadi Sama Padahal Beda Enggak Mas Padahal Beda Berarti Ada Ada yang Salah Dari Agung Sendiri Cara Pengucapan Hati-hati Ini Sebenarnya Apa Yang harus Kita Ucapkan Walaupun Dia sama Sama Sa Tapi Dia ada Tekniknya Cara Pengucapan Walaupun Dia sama Titiknya Tapi ada Perbedaan Disini Ada Bentuk Perahu Sama Disini Ada Giginya Itulah Perbedaan Dari Huruf Oke Lanjut Kalau Agung Tadi Masih Sama Bacaannya Kemudian Fatimah Tuzaharo Coba Bapak Mau Teskan Dulu Silahkan Ya Pak Ya Apa Ulang-ulang Sa Sya Oke Ada Perbedaan Beda Pak Coba Didekatkan Lagi Dekat Dengan Micnya Soalnya Kecil Suara Pak 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 Headset Agar Lebih Agar Lebih Enak Jangan Jauh-jauh Ya Pak Sa Sya Oke Sa Sya Yang tebal Yang mana Cara pengucapan Yang tebal Yang sebelah kan Atau sebelah kiri Yang Yang Sya Kesah Semua Perasaan Sya Ada yang Sya Ada yang Sya Nah Yang kan Atau Yang kiri Itu Apa Yang Yang Sya Yang Ini loh Dilihat loh Ini loh Di layar itu Dilihat Ini kan Kalau kita bagi dua Ini sebelah kanan Yang Sa Pak Apa Yang Sa Nah Ini right Sama ini Left Itu Yang Yang sebelah kiri Yang Sa Ya Yang Ini loh Layarnya loh Dilihat loh R ini Sebelah kanan L ini Sebelah kiri Yang kiri Apa kanan Yang kanan Yang kanan Yang tebal Yang kiri Oke lanjut Daripada bingung Nanti kita akan bahas Ini baru satu loh Belum yang lain Ada lima Sebenarnya ada lagi Kombinasi Kombinasinya Kayak semisal Kalau kita Yang pertama Kita tambahkan Tambahkan satu Di sini Masuk kepada Kayak ini Kayak yang biasa Nah Kayak yang biasa Sabiasa Ini ada tiga Ini mohon maaf Kalau tulisannya jelek ya Karena Mbak Pak pakai Kursor Jadi Dia gak presisi Tapi setidaknya Kayak gini Kayak salah Oke Lanjut Selanjutnya Ini M. Lutfi Ramadhan Coba Lutfi Ramadhan Yang mana Pak Ini Tadi Masih tadi Baca dua Itu Itu Sa sama Syah Coba ucap Sa sama Syah Yang ini Yang sebelah kirinya Yang baru Bapak tulis Yang Bawah ini Yang merah bawah Ada pengucap Aini 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 Gak jelas Pak Maaf Coba Coba kita Ini Pakai Oke Kita coba Kita luruskan Dengan Coba Dilihat Ada yang lain Juga Jangan sampai Yang lain Itu Kayak Gak Gak Oh iya Di bawahnya Aku lupa Oke Kita Jangan Fokus Kesini Gak usah Coret aja Kita Hapus Oke Lanjut Yang satunya Ini ternyata Masih satu komponen Yang di kotak Inera Kita tambahkan Satu lagi Berarti ada tiga Kita harus Kita tes Yang Sama Tapi beda Beda Tapi Sama Sebenarnya Oke Coba Mana tadi Lufi Yang tiga Coba Di ucap Sa Sama So Tiga Yang bapak Centang Itu Sa Sya Sama Sya Oke Kalau yang lain Mendengarnya Apakah Berbeda Atau Sama Berbeda 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 Berarti Di antara Ketiga Urutu Sebenarnya Itu Kalau orang Yang Belum Berlatih Itu Sama Cara Baca Padahal Enggak Enggak Bisa Disamakan Karena Kalau kalian Misalnya Dari Pesantren Ada Namanya Mata Pelajar Itu Imlak Imlak Itu Bagaimana Kita Menuliskan Apa Yang Diucapkan Oleh Pak Guru Misalnya Akbar Kita Pasti Mikir Akbar Nah Itulah Sebenarnya Cara Kita Memahami Cara Apa Mendengar Melatih Pendengaran Kita Bagaimana Orang Ngomong Dalam Bahasa Arab Misalnya Akbar Kalau kita Tidak Biasa Menuliskannya Pasti Kita Akan Kebingungan Apakah Dia itu Murugnya Kaf Atau Kok Bagaimana Sebenarnya Itu Kaf Bukan Kaf Itu Kira Kira Baik Satu Baik Kita Akan Keluar Dulu Nanti Lanjut Lagi Terzoom Berikutnya Akan Bapak Close Dulu Akan Bapak Save Yang Zoom Pertama Ini Oke Sudah Ter-save Save Lagi Siap Oke Izin Lift Dulu Kembali Lagi Ke Zoom Yang Kedua Dari Bertama Tadi Waktunya Sudah Habis Sekarang Kita Lanjut Perlahan Kita Berkaitan Dengan Urug-urug Yang Menurut Orang Awam Sama Pengucapan Tapi Kalau Kita Belajar Berkaitan Dengan Makhruj Itu Sebenarnya Berbeda Coba Kita Tampilkan Lagi Yang Tadi Nah Ini Yang Kita Pelajar Sebenarnya Cara Pengucapan Keempat Urug Tersebut Sebenarnya Berbeda Yang Paling Yang Paling Sering Salah Itu Sebenarnya Atau Keliru Yang Sering Keliru Itu Pengucapan Nah Yang Ketiga Ini Kalau Ini Kenapa Yang So Ini Kenapa Ini Tidak Bisa Disamakan Karena Dia Selamat Kalau Kita Tuliskan Kepada Cara Pengucapan Huruf Latin Ini Kan Walaupun Tulisnya Tulisannya Ini Sh So Ya Oh Dia Akhirnya Oh Untuk Dibaca Kalau Ini A Kalau Orang Awam Sasa Beda Beda Kalau Ketiga Kalau Ini Masih Terselamatkan Karena Dia Akhirnya Oh So Jadi Oh Beda So Dia Kalau Dia Berada Di Kalau Dia Apa Ya Hurufnya Ini Hidup Bukan Huruf Mati Atau Sukun Atau Harukannya Fadha Kalau Dia Nah Kalau Dia Harukannya Ini Kasro Kita Sudah Masuk Pada Pergantan Harukat Ini Kasro Ini Kasro Ini Kasro Nah Gimana Cara Membaca Coba Sisi Sisi Nah Padahal Itu Beda Cara Membaca Nah Itu loh Cara Kita Mendengar Orang Yang Sedang Membaca Al-Quran Gimana Pak Kalau Misalnya Kita Sebagai Makmum Kemudian Ada Imam Yang Membaca Tersebut Misalnya Imamnya Sudah Sepuh Sudah Kakek-kakek Misalnya Kita Tau sendiri Kalau Kakek-kakek Kadang-kadang Pengucapan Itu Kurang Jelas Karena Mengingat Usianya Kemudian Juga Giginya Sudah Habis Otomatis Mempengaruhi Kualitas Bacaan Tapi Kalau Kita Sebagai Orang Yang Emang Benar-benar Mengerti Dan Tulisannya Nah Ini Yang Harus Dipahamin Kalau Kita Mendengarkan Orang Yang Sedang Imam Kita Sering Membaca Al-Quran Misalnya Ayat pendek Misalnya Just 30 Ayat pendek Kita Tahu Tulisan-tulisannya Ketibanya Itu Dia Ketemu Keempat Huruf Ini Kita Sudah Bisa Membedakan Hurufnya Itu Sa Pertama Sa Kedua Sa Ketiga Atau Sa Keempat Itu Kira-kira Sebenarnya Kalau Dia Yang Benar-benar Berpengaruh Pada saat Dia Harokat Berharokat Fadha Kasro Ya kan Kemudian Juga Doma Kalau Sukun Ini Agak Ketara Kalau Sukun Bisa Juga Kalau Kita Misalnya Tetap Mempertahankan Identitas Dari Keempat Ini Bisa Tapi Kalau Yang Sama-sama Besar Itu Ini Yang Keduanya Kalau Posisinya Itu Sukun Ini Bedakan Yang Keduanya Sa Sama So Itu Bedakan Sekarang Kita Coba Mempelajari Baru Nanti Kita Teskan Nanti Kalau Misalnya Kalian Kurang Maco Melajarnya Cari Tau Juga Referensi Yang Lain Jadi Guru Itu Jangan Bukan Hanya Satu Tapi Kalau Bisa Itu Banyak Referensi Tapi Secara Langsung Seperti Itu Seperti Itu Kunti Yang Pertama Ini Clue Atau Karakteristik Ini Bisa Dicatet Tapi Juga Habis Langsung Dikraktek Jadi Kita Ketemu Huruf Itu Tau Cara Baca Cara Membaca Yang Pertama Ini Sa Ini Baru Contoh Ya Belum Cara Baca Sa Yang Dia Huruf Seperti Kalau Kita Baru Belajak Ikrok Kita Ngajar Adik Kita Ikrok Pastinya Kita Mengajarkannya Secara Gembira Kemudian Kita Kasih Tahu Kalau Sa Ini Bentunya Seperti Perahu Cuma Membedakan Antara Sa Perahu Dengan Perahu Yang lain Ada Titik Tiga Kalau Titik Tiga Ada Cara Bacanya Seperti Kalau Misalnya Titik Dua Cara Baca Seperti Kalau Tidak Ada Titik Tapi Titik Yang Di Bawah Cara Baca Seperti Nah Itu Cara Kita Mengajari Adik Kecil Tapi Kalau Untuk Sekarang Cara Membacanya Yakni Kalau Sa Yang Pertama Ini Tulisannya Itu Kalau Tidak Salah Kalau Tidak Salah Tulisannya Yang Sa Ini T Sama S Kalau T S S Kalau T S Bagaimana Bagaimana Cara Meleburkan Nauruk T S S S Pak Nah Ini Kalau Kalau Misalnya Alumni MTS MTS Sebenarnya Madrasah Sanawiyah Kenapa Tidak Kita Baca Madrasah Sanawiyah Coba Kalau Ada Lihat Tulisan Latin Apakah Sudah Trenyang Di Pikiran Ada Sekalian Kita Close Biar Bisa Melihat Ada Di Kalau Misalnya Kita Melihat Tulisan Latin Latin Arab Ke Madrasah Sanawiyah Sanawiyah Kita Coba Kita Pengal T S Sebenarnya Itu Hurufnya Apa Hurufnya Huruf hijayah Kalau Kita Kenali T S S Apakah Sa Pertama Yang Bentuk Perahu Apakah Sa Ada Gigit Tapi Tanpa Titik Ataukah Sa Yang Ada Titik Tiga Yang Ada Gigit Coba Siapa Yang Bisa Kasih Tahu Huruf hijayah Dari Huruf latin T S Dari Sanawiyah Sa Pertama Sa Pertama Oke Benar T S S Tadi Kemudian Kalau Misalnya Saing Kedua Huruf latin Seperti Apa Kalau Saing Kedua Gigi Tidak Ada Titik Itu Huruf latin Seperti Apa Ada Yang Tahu S Y I N S Y N S Y I N Sin Itu Ada Titik Atau Tidak Ada Titik Ada Atau Tidak Ada S S S S S S A Y A H S Y A Oke Coba kita Balik kepada Pembelajaran kita Yang pertama Tadi Berkatan dengan Cara Mengucapkan Huruf Jaya Kalian Kalian akan Tau Beda Apa Nah disini Kalau kalian pantengi disini Atau lihat Kalian pelototi Ini Kalau dia dilatinkan Dia pasti ada Ada identitas T sama S Ini belum Cara pengucapan Ini baru identitas Kemudian Kalau Yang tidak ada Titik Dia ada Gigi Dia S S saja S S I N Sin Biasa Sin Kita tidak perlu Bersusah payan Untuk mengucapannya Sin Biasa Sin Saya Sudah Berarti Sin Kalau saya Tapi beda Kalau misalnya S Ada Gigi Kemudian ada Titik Tiga Dia ada Tambahan Y Nah itulah Yang membedakannya Sebenarnya Kenapa Ada Y Gimana Cara pengucapan Nah baru Masuk kepada Tahap berikutnya Cara pengucapan Sekarang Pertama itu Kita kenalkan Kenali dulu Kenali dulu Huruf latinnya Cara Penulisan Kita tahu Kalau misalnya Huruf latin Kayak gini Oh ini Pasti Huruf Huruf Hijayah Nah itu Masuk apa Kalau sekarang Cara pengucapan Kalau So tadi Dia ada H S H Kalau kalian Sudah bisa Mengenali Huruf-huruf Hijayah Kalau kalian Melihat Nama Teman Kalian Kalian Sudah terpikir Huruf Hijayah Apa Kalau Dia Dituliskan Dalam Bahasa Arab Namanya Seperti Halnya Orang Kalau Enggak Biasa Belajar Cara Mengenali Huruf Hijayah Seperti Kayak Gini Kalau Lihat Nama Kalian Misalnya Kita Tampilkan Lagi Nama Coba 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 Mencari Tau Sekarang Nama Coba Stop Share dulu Bapak Akan Menampilkan Tabel Berkaitan Dengan Nama Yang ada Di Kelas Terima Lihat Oke Coba Kita Lihat Nah Kayak Gini Ini Paling Mendasar Sebenarnya Kayak Ini Cara Bacanya Apa Sephira Naswa Utamin Coba Kalau Kita Lihat Dari Formula Dari Huruf Hijaya Tadi SC Ini Kalau Kita Harapkan Bentuk Hurufnya Apa Bentuk Huruf SC Mati Huruf Mati Ya Pasti Sudah Supun Tapi Kalau Huruf Hijayanya Huruf Apa Ada Y Apa Ada Y Atau Tidak Ada Y Yang Ada Y Yang Ada Y Kalau Misalnya Itu Visualnya Apa Visualnya Apakah Dia Ada Titik Atau Tidak Ada Titik Ada Titik Ada Titik Kayak Gini Tiga Berarti Titiga Berarti Si Oke Kemudian Kalau ini SH SH Kalau SH Apa Son Nah Itu Mana Sephira Naswan Coba Ada Tidak Orang Sephira Sephira Ada Tidak Saya Pak Mana Orang Coba Tampilkan Oh Ini Sephira Sephira Tau Arti Sephira Tau 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 Yang Nasi Orang Tua Biasa Ini Hati-hati Loh Hati-hati Kita Kan Tau Kita Baru Lahir Kita Tau 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 Nama Itu Terima Terima Aja Tapi Nanti Kalau Kita Misalnya Kita Berbicara Masalah Huruf Ijaiya Kita Tuliskan Nama Kita Kedalam Huruf Arab Misalnya Kalau Kita Penggal Satu Persatu Itulah Huruf Ijaiya Misalnya SH Ini Dia Sot E Disini Sebenarnya Kalau Misalnya Ini Ada Nggak Kalau Di Dalam Harokan Ada Nggak Nggak Ada Nggak Ada Dan Yaitu Fadha A Kasro I Doma U Sudah A I U Nggak Ada E Gimana Pacara Baca Tetap Dia Si Dia Sebenarnya Itu Dan Penulisannya Sebenarnya Salah Bukan E Tetap I Sebenarnya Si Sebenarnya Nah Itu Kalau Kita Lihat Dari Situ Sebenarnya Itulah Pentingnya Kita Memahami Huruf Arab Ini Kemudian Juga Apa Kemudian Juga Berkaitan Dengan Arti Nama Ada Teman Bapak Bener Teman Bapak Waktu Kuliah Tulisan Namanya Itu Awalnya K Sama H Nama Lengkapnya Itu Kalau Nggak Salah Ya Ada A Ada R Dibacanya Apa Dibacanya Dibacanya Apa Hamer Artinya Apa Minuman Minuman Yang Memabukan Kalau Kita Belajar Berkaitan Dengan Transliterasi Dari Arab Ke Indonesia Latin Berarti Ada Salah Pak Sebenarnya Emang Bener Ada Salah Yang Punya Nama Juga Merasa Salah Sebenarnya Nama Dia Sebenarnya Bukan KH Tapi Ko Komer Kayaknya Pop Nah Itu Beda Lagi Artinya Itu Makan Itu Disini Pentingnya Kita Kalau Misalnya Kita Menuliskan Nama Yang Itu Emang Nama Itu Nama Arab Artinya Artinya Baik Setidaknya Perlunya Kita Untuk Belajar Perlunya Kita Untuk Mesosialisasikan Hal Seperti Ini Nah Itu Sebenarnya Sebenarnya Ini Belum Cara Pengucapkan Tapi Kita Ya Dari Sinilah Bapak Bisa Belajar Juga Bagaimana Bapak Melihat Nama Dari Transliterasi Arab Ke Indonesia Atau Latin Urub Ijayanya Apa Itulah Untuk Kita Bisa Menulis Ya Kayak Kata Orang Itu Apa Kita Menulis Kalau Misalnya Kita Belajar Kalau Kita Tes Ini Seperti Halnya Kita Tes Writing Misalnya Writing Menulis Ya Tes Menulis Atau Nulis Artikel Tapi Di dalam Bahasa Arab Misalnya Kita Oh Kita Hapal Kita Hapal Di luar Kepala Arti Di luar Kepala Apa Pokoknya Itu Ngomong Bahasa Arab Itu Bisa Cuma Kalau Kita Nulis Kita Nggak Bisa Nah Disana Inilah Pentingnya Kita Memahami Dan Mengenali Dari Huruf-huruf Itu Baik Lanjut Masuk Keberikutnya Tapi Mungkin Ada Pertanyaan Sejauh Ini Nanti Takutnya Terlalu Jauh Materina Silahkan Jika ada Yang Terlalu 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 Silahkan Mari Agar Tidak Terkesan Bapak Yang Menggurui Disini Jadi Kita Diskusi Silahkan Mungkin Ada Pengalaman Sebelumnya Dari Guru Ngajinya Berkaitan Dengan Hal Tersebut Dan Tidak Setuju Pak Tidak Setuju Pak Sebenarnya Pengucapan Bukan Seperti Itu Atau Cara Kategorinya Bukan Seperti Itu Silahkan Kita Disini Sama-sama Diskusi Kita Samakan Frekuensi Kongo Jangan Diam Aja Silahkan Ada Ada yang Ingin Didiskusikan Terkait Hal Tersebut Karena Deput Teman Besok Sudah Beda Apa Saya Mau Tanya Apa Bisa Memperbaikin Bacaan Panjang Pendial Quran Untuk Memperbaiki Nilainya Pak Nilai Oke Mas Lagi Kok Nilai Nilai Apa Ini Nilai Bta Tidak Pak Pengen Belajar Panjang Pendeknya Supaya Itu Sebenarnya Keluaran Bapak Keluaran Dari Mata Kuliah Intensif Ini Sebenarnya Pertama Setiap Pengajar Wajib Mengkategorikan Setiap Mahasiswanya Kalau Misalnya Bta Dia Berada Di Urutan Mana Apakah Dia Masih Tidak Lancar Yang Tam Hit Tadi Nomor Satu Kalau Bapak Memana Itu Semua Kemudian Apakah Dia Masuk Kepada Kategori Nomor Dua Dia Tahu Tahu Huruf Hurufnya Tetapi Dia Masih Kacau Balau Di Panjang Pendek Ini Nomor Dua Nomor Tiga Itu Bapak Kira Sudah Cukup Tinggal Dibiasakan Saja Membacanya Kemudian Didalami Berkaitan Dengan Tanjwid Tanjwid Bukan Hanya Panjang Pendek Tapi Disini Ada Juga Mat Huruf Mat Kemudian Juga Cara Membaca Apakah Dia Dengung Jelas Ataukah Dia Memantulkan Iklab Polkola Nah Itu Tujwid Nah Itu Nomor Tiga Itu Harus Rutin Dipelajari Berkaitan Dengan Tujwid Cara Membaca Dan Nanti Juga Ada Di Pertemuan Kalau Kita Lihat Dari Silabus Kemarin Atau Acuan Pembelajaran Kita Berkaitan Dengan Panjang Pendek Itu Ada Pertemuan Kelima Atau Enam Jadi Pertemuan Tiga Dan Empat Kita Hanya Berbicara Kalau Pertemuan Sekarang Kita Hanya Berbicara Masalah Huruf Membaca Huruf Mengenali Kemudian Juga Mahrot Di Besok Kita Berbicara Berkaitan Cara Membaca Huruf Yang Ada Di Awal Surah Itu Besok Banyak Orang Yang Salah Baca Dan Itu Terjadi Pada Kaka Tingkat Kalian Yang Yang Pada Saat Dilakukan Tes Mengaji Dia Sebelum Munakosa Atau Ujian Skripsi Masih Banyak Yang Salah Padahal Itu Dasar Itu Yang Kita Pelajari Terutama Panjang Pendek Hati-hati Panjang Pendek Hati-hati Nanti Akan Kita Pelajari Wika Nanti Harap Bersabar Sekarang Kita Masih Tahap Dasar Berkaitan Dengan Pengenalan Huruf Ijaya Dan Juga Cara Membaca Itu Kira-kira Ada Yang Ditanyakan Lagi Silahkan Berkaitan Dengan Materi Sekarang Silahkan Ada Yang Didiskusikan Oke Berarti Lanjut Baru Satu Ini Emang Sebenarnya Belajar Ngaji Ini Tidak Instant Misalnya Bapak Memberikan Materi Kali Ini Itu Dipelajari Di Rumah Di Dalami Lagi Kemudian Juga Browsing Browsing Di Internet Browsing Di Youtube Banyak Saranan Perasaran Untuk Belajar Kalau Kita Sudah Berkeyakinan Ingin Memperbaiki Kualitas Bacaan Kita Insya Allah Akan Dimudahkan Itu Niatkan Dalam Diri Kita Kalau Kita Memanai Intensi BTA Ini Hanya Sebatas Formalitas Cuma Hanya Mendapatkan Sertifikat Sudah Kita Akan Dapat Apa Apa Yang Kita Inginkan Satifikat Ilmunya Gak Tahu Nah Itu Kira-kira Jangan Sampai Kalian Merasa Terbebani Enjoy Aja Kita Sama Sama Belajar Bapak Bukan Ustadz Disini Kita Sama Sama Belajar Itu Kira-kira Lanjut Lagi Sekarang Cara Membaca Cara Membaca Sekarang Masuk Ketadi Ini Sebelum Zumbun Habis Keempat Ini Ada Perbedaan Tapi Yang Paling Mencolok Ketiga Yang Sama-sama Huruf Akhirannya Itu A Sasa-sasa Ini Yang Pertama Sabentuk Perahu Yang Ini Sebentar Nah Sabentuk Perahu Ini Dia T sama S Kalau Dihuruf Hijaya Cara Membacanya Gimana Coba Pina Wahana Pina Wahana Silahkan Kira-kira Cara Membaca Gimana Sah Apa Sah Itu Lidahnya Itu Di Di Belakang Gigi Tidak Di Belakang Gigi Ya Oke Berarti Enggak Jelas Disini Tipis Suaranya Ya Tipis Kemudian Meli Anggra ini Coba Meli Anggra ini Baca Sah 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 Agak Digigin Dikin 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 Sah Kalau Yang Yang Sah Yang kedua Sah Digigin Tidak Sah 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 Yang Garis Bawah Tekan Sah 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 Yang mana Sah Perbedaan Sah Perbedaan Yang ini Sama Yang ini Apa Kalau Dirasa Ini Lebih Tebel Itu Karena Ada Tetiknya Pak Oke Yang titik Tiga Ini Bata Lebih Tebal Karena Kalau Kita Lihat Dalam Huruf Ijaya Dia Ada Y Di Dalam Nah Ini Kalau Ini Dia Cuman S S Biasa S Biasa Santai Slow Slow Santai Kalau Misalnya S Y Ini Dia Sudah Agak Tebal Kelunya Yang Bapak Ketahu Itu Kelunya Itu Dia Bibir Kalian Itu Agak Monyong Ada Suara Suara Angin Itu Berhembus Di Sekitar Bibir Kalian Di Kedua Bibir Nah Itu Namanya Sa Yang Nomor Dua Angin Dirasa Sya Sya Oh Ada Ini Ada Sya Oh Ada Y Kombinasi Antara S sama Y Sya Sya Ada Angin Angin Yang Berhembus Kalau Sah Ya Sah Saya Tapi Kalau Misalnya Kita Belajar S Y A Y A N G Nah Coba Bagaimana Cara Baca Coba Fatima Tuzaro Coba Baca Ini Bapak Ini Coba Coba Baca Fatima Tuzaro Silahkan Ini Loh Ini Nah Lihat Sayang Nah Ini Cara Cara Kita Belajar Bagaimana Kita Bukan Lihat Huruf Hijahnya Tapi Kita Lihat Transliterasi Dari Huruf Arab Ke Huruf Latin Masa Indonesia Jadi Kalau Ada Orang Yang Mengetik Tulisan Tipo Namanya Tipo Ada Y Berarti Dia Huruf Arab Yang Ada Titik Tiga Dia Agak Tebal Baca Sayang Sayang Ada Angin Yang Bermus Sayang Sayang Itu Dipahami Kalau Nomor Satu Yang Perahu Titik Tiga Ini Dia Beda Dengan Nomor Yang Sayang Beda Sama Yang Di bawah Ini Titik Tiga Perahu Sama Gigi Tanpa Titik Beda Bukan Sasa Bukan Yang Atas Ini Bukan Saa Ini Tetap Saa Karena Dia Biasa Enjoy Woles Saja Cara Baca Saa Sasa Ada Dua Cara Cara Pengucapan Bisa Lidahnya Ada Di Belakang Gigi Dia Dipantulkan Di Gigi Kalian Bagian Dalam Di Bawah Gigi Bawah Atau Gigi Atas Boleh Yang penting Itu Suara Yang Dihasilkan Itu Tipis Kedengeran Kalau Bapak Cara Pengucapan Bapak Ujung Lidah Itu Bapak Gigi Jadi Dia Seolah Mati Jadi Angin Yang Keluar Dikit Tipis Seperti Contoh Saa 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 Jadi Lidahnya Ditaruh Di Atas Gigi Baru Kita Sebutkan Saa 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 Jadi Beda Yang pertama Saa 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 Kecil Ya Suaranya Kalau Yang Ada Perahu Itu Cara Membedakan Suara Kita Tes Sekarang Sebelum Ini Berakhir Waktu Zoom Sampai Jum Berapa Satu Menit Lagi Oke Kesempatan Kelas Dulu Apakah Lanjut Apakah Sudah Silahkan Kesempatan Kelas Bebas 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 Sudah Bebas 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 Ini kita belajar Kalau misalnya Lanjut Kalau Lihat di jadwal Kita ada 2 jam Berarti ada Setengah jam lagi Dan ada Zoom yang ketiga Ada Zoom yang ketiga Karena Karena Waktunya Abis Satu Menit Lagi Ya Kan Oke Berarti Kita lanjut Ke Zoom yang ketiga Bapak Akan Me Screenshot Zoom yang kedua Kali ini Oke Sabar Oke Tunggu sebentar Oke Sudah Tanpa kalian sadari Sudah Bapak Springs Ini Zoom yang kedua Lanjut ke Zoom yang ketiga Kalau tidak bisa Booking link baru Sekian Baik Kembali lagi Di Zoom ketiga Baru kali ini Bapak Zoom sampai tiga kali Biasanya dua kali Tapi Terima kasih kepada kalian semua Masih antusias Untuk sama-sama belajar Kita memperbaiki Cara bacaan kita Ya kan Jadi sudah dibicarakan Berkaitan dengan Cara pengucapan Cara membaca Tiga huruf Kita belum masuk ke Sob kita N-A-S-H-nya Kita masuk lagi Pada gambar tadi Disini Dijelaskan Di gambar ini Harus beda Jelas antar huruf Pemula Walati Cara ini Agar lancar baca Dan membedakan huruf Nah ini berapa Sasa Saso Kalau orang biasa Kalau misalkan Sudah bisa belajar Sasa Ada H-nya Ini sebenarnya Kalau Bapak memaknai Disini Hampir sama Kayak Ini Sain Dia Lumayan Banyak Udara yang keluar Dari bibir Tapi yang membedakan Kalau yang dia Sa di atas Itu Fathah Sa atau Akhirannya itu A Kalau dia Son Akhirannya itu O Walaupun tulisannya Masih tetap A Ya kan Itu kira-kira Kita bisa memandang Cuma yang paling penting Bisa dibedakan Ketiga huruf tadi Ya kan Ketiga huruf tadi Yang Sebentar Pointernya Apalagi Mencari pointer Disini Yang bisa dibedakan Tiga ini Itu yang paling urgent Tetapi Kapan Pak Shot ini bisa masuk Yang bunyi itu Hampir sama Pada saat Dia Kedua huruf ini Ya kan Kedua huruf ini Dia berubah Harokat Sama-sama Doma Sama-sama Kasro Sama-sama Sukun Atau mati Nah itu harus bisa Membedakan kita Cara Pengucapan Itu kira-kira Dan keempatnya Kalau dia disukunkan semua Harus bisa juga Tapi ini paling dasar Wajib kita bisa membedakan Ini perlu latihan sih Kalau kita untuk intensif Pertemuan kali ini Enggak bisa Langsung Bisa Kita harus Perlu rutin Untuk belajar Ini bisa kalian Pelajari juga Dari Youtube Bisa melihat Guru lain juga Yang lebih Rinci lagi Jadi Bapak Bapak-Arakan di sini Kalian juga harus Belajar mandiri Kalau Bapak sendiri Enggak bisa Keputaskan Kemudian selanjutnya Yang ini Kop dan Kap Beda Kop dan Kap Banyak orang Beberapa orang itu Yang tidak bisa membedakan Kalau misalnya Kita tidak terbiasa Nulis Nulis Arab Menuliskan Kalau kita ada Huruf Latin Misalnya Akbar Coba deh Tuliskan deh Huruf Arabnya Dari Akbar Oke Siapa Misalnya Siapa Orang gak biasa Pasir pemilihan Kap ini menjadi Kop Kop kayak gini Padahal dia Sebenarnya Itu kira-kira Ada Kop Ada Kap Ko Ka Ko Ka Yang membantunya lagi Pada saat kita membaca Al-Quran Kalau misalnya dia Supun Dia tandanya Supun Hati-hati loh kalian Kalau webinar Kalau kalian tahu Di sekitar kalian Tidak kondusif Untuk belajar Mohon dinonaktifkan Suara Bajar dari sekarang Suara itu Dinonaktifkan Kalau misalnya Tidak mau terganggu Pindah tempat Itu loh Biasakan untuk Mute Suaranya Kayak Bapak Kalau Bapak Di sini Misalnya gak kondusif Bapak matikan suaranya Kalian juga sama Seperti itu Itu kira-kira Terkira Agar kita Lebih kondusif Belajar Kemudian Ini Nah ini Yang selanjutnya Jadi kita Waktu kita Enggak habis Pada Empat huruf ini Saja Kita harus Juntaskan huruf ini Kop dan Kap Selanjutnya Apakah sama Pembacaan Jawab Pak Alvina Muizana Silahkan Yang Bapak Kotak ini Sebelah kiri Coba baca Yang Yang Sebelah Kanan A Sebelah Kiri A Oke Boleh Boleh Kalau Tambahkan Di bawah Dua huruf Di bawah Lanjut Pak Lanjut Yang Bawanya Bawah Kanan H Bawah Kiri H Lebih berat Yang berat Yang berat Yang kiri Yang kiri Ya Secara teori Gimana Cara Pengucapan Secara teori Lewat Tenggorokan Tenggorokan Apa lewat Dari rongga dadang Cuma Cuma Ditengorokan Pak Berat Ditengorokan Tenggorokan Oke Nanti kita bukakan Rumus Mahor Ditengorokan Letak-letak Huruf itu Sebenarnya Di sebelah mana Tapi sebelum itu Kita akan Tes Dengan Kepekan Cara Pengucapan Huruf Lanjut Wika Tamaria Silahkan Cara Pengucapan Yang kotak Nomor Pertama Alif Yang 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 Kiri Atas Sebelah Kanan Atas A Yang Sebelah Kiri Yang Sebelah Kanan A Oke Oke Untuk Yang Bawah Nanti Satu Satu Dewa Saka Coba Dewa Saka Ada Dewa Saka Nggak Hadir Ismail Hamdi Coba Ismail Hamdi Silahkan Sudah Dan Sebelah Kanan A Sebelah Kiri A Kalau Ada Tulisan Coba Baca Ta'awut 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 Bahasa Arab Dari Aku Belindung Dari Godan Setah Terkutuk Sebelum Membaca Basmalah Apa Sebelum Membaca Basmalah Sebelum Membaca Basmalah Kalau Kita Baca Quran Baca Ikro Apa Sebelum Membaca Basmalah Apa Yang Harus Kita Baca Sebelum Basmalah Itulah Ta'awut Coba Tarisa Maharani Coba Kasih Tahu Ta'awut Apa Sebelum Baca Bismillah Ya Gimana Gimana Cara Baca Oke Stop Itu Namanya Ta'awut Ismail Ta'awut Namanya Aryani Budiman Coba Baca Ta'awut Apa Tadi Pak Ta'awut Oke Sudah Sekarang Kita Konsenkan Kesini Ini Insya Allah Ini Cara Apa Penulisan Arab A-U-Zu Coba Baca Nadila Boneta Coba Baca Ini Bapak Bukin Silahkan Yang Mana Pak Ini Baru Dibikin Baca Dibikin 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 Apa Yang Membedakan Dari Suara Kedua Yang Paling Susah Diucapkan Huruf Alip Bapak Uruk, AIN. AIN, Pak. Dia lebih kerasa berat di mana kalau AIN? Lebih. Dia kerasanya itu sakit di mana kalau kita ngucapin AIN itu? Di mana? Coba-coba dirasakan. AIN, di di tenggorokan, Pak. Apa? Di tenggorokan, Pak. Oke, benar. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Benar-benar. Dia di tenggorokan. AIN, AIN. A, A. Jadi orang kalau misalnya, orang zaman dulu kan, kalau ibu mau ngasih makan, A, A, A. Nah, itu sebenarnya AIN sebenarnya itu. AIN, A, A. Nah, misalnya kita tulis A dan ini, misalnya. Nah, AINnya kita sukunkan, coba. Coba dibaca, coba. Dibaca. Rika Savitri, coba. Baca ini. coba. Yang mana, Pak? Ini, ini, ini. Ini, Bapak. Bikin ini. Nah, itu lah. AIN. Langsung disambung. Langsung sambung, keduanya. Ini disambung ya, bukan terbisa. Coba. Rika, Rika. Halo. Rika. Hilang Rika. Arisda Sari coba. Arisda coba. Iya, Pak. Apa? Ini, coba baca ini. Dua huruf ini. Disambungkan ya. Jangan dibaca terpisah, tapi disambungkan bersama-sama baca. Coba. Ini sebenarnya kalian memperhatikan gak, sih? Gak, sebenarnya memperhatikan gak? Selain yang Bapak tampilkan, yang Bapak coret-coret itu. Oke. 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 Di, apa ya? Serius loh, belajar ini. Ya. Kita ini belajar Quran. Orang kalau misalnya memantapkan dirinya untuk benar-benar belajar cara memperbaiki bacaan. Insya Allah akan dimutrakan. Kenapa Bapak menganjurkan kalian untuk mengambil wudhu dulu sebelumnya? Itulah cara kita etikan untuk belajar. Baca Quran kan harus wudhu dulu. Kita tak ramai. Bapak tadi menyuruh cara membaca ini, kedua ini. Kenapa Pak ini, Pak, dibaca bersama-sama? Karena kita ingin belajar cara pengucapan Ain yang dia itu disukunkan. Gak mungkin A. Atau A. A, 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 Biasa A. Gak bisa. Ya kan? Dia, Ain ini harus kerasa sakit di tenggorokan. A, 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 A. Nah, Ain itu disini tenggorokan. Ada lagi pembelajaran berkaitan dengan cara menulis huruf hijayah. Ada. Huruf Ain misalnya. Ini di awal kalimat. Ini huruf Ain kayak gini. Ini huruf Ain kayak gini. Dia kalau dia berdiri sendiri. Oke. Kalau dia ada di awal kata misalnya, dia hurufnya kayak gini. Ainnya kayak gini. Kayak Hamzah. Kalau dia di tengah-tengah, titik-titik misalnya, dia di tengah-tengah, bentuk Ainnya kayak gini. Nah, kayak gini bentuk Ain. Bidangkan sama hal. Kalau di akhir, huruf Ainnya kayak tamar butuh, kalau kalian pelajari itu. Kayak gini. Oke. Bukan tamar butuh, tapi dia kayak gini. Ngelengkung ke bawah. Nah. Kayak gini kurang lebih. Nah, itu kalau cara penulisan. Tapi kita disini kan belajar, baru belajar cara pengucapan. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kalau kalian mengucapkan salam, ini. Kalau kalian sudah mengerti dia huruf latihnya apa. Kalau kalian mengucapkan salam, tulisannya huruf latihnya. Seperti kayak gini. Seperti... Ini bapak hapus dulu ini. Agar lebih kondusif. Oke. Kalau misalnya. Kalian nulis salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang bilang, tidak boleh salam itu disingkat kayak gini. Ini kalau dalam bahasa Inggris, bokong artinya. Makanya tulis lah salam itu yang lengkap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Blah-blah-blah pokoknya. Ataukah Assalamu ada tanda petik di atas? Yang mana yang benar? Assalamu yang benar itu ada tanda petik atau tidak di atas? Tanda petik di sebelum A itu berarti apa? Nah, itu cara kita untuk membedakan dia huruf Arabnya apa? Itu cara membacanya. Assalamualaikum. Kombinasi antara alif, a'in, dan rin. Dan rin. Rin kayak gini. Rin yang ada titik. Itu rin. Itu biasanya banyak terdapat di surat Al-Fatihah. Coba kita perhatikan sekarang. Surat Al-Fatihah. Buka Al-Quran. Al-Fatihah coba. Atau enggak itu kita browsing aja deh. Bapak browsing aja di sini. Kalau tidak usah. Surat Al-Fatihah. Kita akan perdalam berkaitan dengan A'in dan A'in. Oke, sudah dapat. Nah, apakah sudah terlihat di situ? Jelas? Belum terlihat. Belum terlihat? Belum ada, Pak. Nah, baru ada. Oke. Ulang lagi. Itu tergantung sinyal masing-masing ya. Kalau sinyalnya lancar, langsung dia. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, di sini banyak sekali huruf A'in dan O'in di sini. Satu. Kemudian. Tiga. 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 Ini H yang tebal tadi. Nah, ini cara pengucapan. Kemudian ini. Ini. Ini juga. Cara pengucapan tadi. Kemudian ini. 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 Ini juga. Cara pengucapannya. Sudah, itu beberapa A'in, O'in, O'in, O'in dan O'in. Kemudian juga ada H tadi. Yang tebal. Coba kita sekarang teskan. Dari ayat pertama dulu. Cara akan tunjuk siapa itu. Tarisa Maharani coba. Silahkan baca ayat pertama. Tarisa. Alhamdulillah. Oke. Ini ada huruf ini ya. H ini. H kayak gini dia. Nah. Kalau yang ini. Yang bapak tarik ke sini. Dia H biasa. H kayak gini. Yang agak tebal. Kata teman kalian tadi. Cara pengucapan. Agak. Lepas di sini. Kalau ini. Bisa. Bisa gak terlalu. Cuma kita juga harus agak tebal. H. H. Kayak gitu. H. Kalau ini. H. 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 Agak ini agak lepas. Dari rongga dada. Dari rongga dada. H. Itu teorinya. Kalau gak salah. Oke. Nomor satu. Cara bacanya. Alhamdulillah. Robbil alamin. Alamin. Ditekatkan gak apa-apa. Jangan malu-malu. Itulah cara kita pengucapan yang benar. Sebenarnya. Lanjut. Lanjut berikutnya. Ayat keempat. Empat sekarang. Yang cowok dulu dah. Cowok ini ada imam keluarga. Awas aja. Cowok. Datang ke rumah calon mertua. Disuruh jadi imam. Baca al-fatihah kacau-kacau. Awas. Hati-hati. Jangan bawa-bawa almamater ya. Hati-hati kalian. Rio Erlando. Gak ada. Ada Rio Erlando gak ada. Muhammad Rezki Ramadan coba. Mohon Rezki Ramadan. Ada. Gak ada juga. Ismail Hamdi dah. Gak apa-apa? Ismail Hamdi. Ismail Hamdi. Gak apa Pak. Ayat keempat ini. Silahkan dibaca. Bisa gak baca ini? Bisa Pak. Coba-coba kalau bisa baca. Ini kan sudah masuk ikronan juga nih. Bagaimana Pak? Ini. Ayat keempat. Ini Pak ya. Ilyah. Iyakana buduwa iyakana stain. A-I-U. Jangan jadi perhatian disini. Hati-hati ya. Rinnya disini. Eh, Rin lagi. A-I-N. A-I-Nnya disini. Cara kita membiasakan A-I. A-I-U. A-I-U. Nah, itu cara pelajari. A-I-U. A-I-U. Yang susah. Sebenarnya kalau dia ada harokat kasro. Itu susah. A-I-I-U. A-I-U. Kalau A biasa. A-U-U. A-U agak-agak semisimila. Kalau A-I-U itu agak-agak. Ini kita agak ekstrim untuk mengucapannya. Itu Al-Fatihah. Jangan sampai salah. Kalau kita sudah bisa memahami. Kita plotot ini benar. Kita lihat ini. Oh, misalnya. Misalnya ya. Misalnya tulisan Bismillah ini kayak gini. Tulisan Bismillah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, berarti cara mengucapannya. Bismillahirrohmanirrohim. Ada. Kayak gitu loh. Kemudian lihat pertama. Oh, Alhamdulillah. Oh, makanya H biasa dia. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Ya A-I disitu. Lanjut lagi Pak. Gimana Pak? Ar-roh. Ar-rohmanirrohim. Agak tebal dikit lah. H-nya itu. Sampai berikutnya. Yang paling banyak itu A-I sama A-I. Seperti halnya kayak yang terakhir ini. A-R-roh. 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 Nah, kalau Doh. Penyebutan Doh. Orang ada yang bilang. Cara ngomongkan Doh. Kalau teori menyatakan. Lidah kita bisa memilih di sebelah kiri gigi. Gigi Graham. Sini. Atau gigi Graham sebelah kanan. Bo. 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 Ada yang bilang. Cara pengucapan Doh. Dulu. Zaman Nabi dan zaman sahabat. Lidah mereka itu. Bisa membelah jadi dua. Jadi. Bisa mengisi gigi Graham kanan dan kiri. Nah, itu deh. Bo. Bisa Bo. Bo. Kalau apa kayak gitu sih. Gak tahu yang lain. Itu kira-kira. Berkaitan dengan cara membaca sebenarnya. Ya kan. Sekarang ada yang ingin ditanyakan silahkan. Jadi gak terlalu jauh berjalan kita. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Mari, mari. Gak apa-apa kita diskusi berkaitan hal tersebut. Ada? Apakah sudah pening kepalanya? Tidak, tidak. Tidak, tidak. Oke lanjut. Ini materi terakhir. Mahori Julhuru. Gambar aja sih. Ini bisa kalian dapatkan dari internet. Bapak aja download dari internet. Terakhir berkata dengan Mahori Julhuru. Terakhir berkata dengan Mahori Julhuru. Belum, Pak. Sabar, tunggu. Mungkin sinyal. Sudah-sudah, Pak. Sudah. Ini pembelajaran dasar. Bagaimana kita itu mengetahui sebenarnya letak-letak huruf-huruf itu ada di mana. Kalau kita lihat di sini sebenarnya itu sampai ke Tenggorokan. Seperti hanya kalau kita lihat huruf apa tadi kita pelajari. Huruf ini ya. Yang tadi. Ain dan Ho. Kita lihat di sini. Di dalam secara teori. Huruf Ain dan huruf Ho ini ada di bagian kerongkongan. Nah, beda kan? Bukan Tenggorokan. Kerongkongan namanya. Kalau Tenggorokan itu tempat masuknya makanan. Itu Tenggorokan. Kalau tempat sirkulasi keluar masuknya udara atau oksigen namanya kerongkongan. Itu kerongkongan. Sekitar sini kerongkong. Bagian kerongkong. Nah, ini. Tapi dilihat-lihat. Kerongkong sebelah mana, Pak? Dilihat garis panahnya nih. Panahnya kemana ini? Set. Nah. Huruf. Huruf Hoin dan huruf Ho. Dia ada di ujung Tenggorokan. Ujung. Di sini. Masih di atasnya. Ujung. Oh. Oh. Kalian merasakan. Kalian merasakan. Getaranya. Oh. Di sini, Pak. Ternyata, Pak. Oh. Iya, benar, Pak. Dipangkal, Pak. Nah. Ya. Bukan dipangkal. Di ujung. Di ujung Tenggorokan. Oh. Iya, benar. Halo. Ho. 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 Iya, benar, Pak. Nah, ini. Maksud apa? Kenapa? Apa menunjukkan maho rizul huruf ini? Kalian harus bisa merasakan. Kalau dia belum sesuai letaknya, berarti agak sedikit miss. Nah, makanya di sini. Ho. Ho. Terus itu Ainsamahata. Tadi ada di pangkal Tenggorokan. Di pangkal. Agak ke bawah dikit. Agak ke dalam dikit. Ha. Ha. Tengah-tengah lah. Ha. Sama. Ha. 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 Karena kalau ha ini agak dalam. Ha. 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 Ada orang bilang kalau misalnya ha ini, dia rongga dadanya full. Udara itu keluarnya itu roh. Ha. 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 A. Nah, kayak gitu. A. Kemudian kalau hamzah ni biasa. A. 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 Biasa. A. A. Itulah kenapa kalau hamzah ni sering di... dikombinasikan dengan alif. jadinya kayak gini jadi A dia kan, kalau Alif itu kira-kira oke, nanti kalian bisa download download materi tentang Maharuj Nurup kalian belajar mandiri, dipraktekkan besok kita akan lihat progres kalian, apakah kalian sudah bisa membedakan huruf-huruf yang sudah kita pelajari tadi, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan, mohon maaf jika ada silakan perbuatan, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan harapannya bisa kalian perhatikan di rumah, itu kira-kira kita bantu, kerjasama Bapak memberitahu, kalian juga memperhatikan, kalian pelajari di rumah dan jangan sampai jadikan intensif kita ini hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan sertifikat saja, tapi kalian jadikan sebagai tempat untuk kalian itu untuk memperdalam cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, itu kira-kira Bila Taufik Walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati